Intro Daniel First anda menyaksikan kabar tadi bersama saya Adi Wiranata Tanggal 22 Desember diperingati sebagai momen perayaan Hari Ibu Berbagai cara dilakukan untuk memberi penghargaan kepada para ibu Yang telah merawat keluarga maupun sosok pejuang wanita Tanah air yang berjasa dalam membangun kesadaran bernegara Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Atau OASA yang diinisiasi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo Dan pendamping Wakil Presiden Wuri Estuma Arufamin Seperti apa hangatnya perayaan Hari Ibu ke-93 ini? Berikut informasinya Tanggal 22 Desember diperingati sebagai momen perayaan Hari Ibu Berbagai cara dilakukan untuk memberi penghargaan kepada para ibu Yang telah merawat keluarga maupun sosok pejuang wanita tanah air Yang berjasa dalam membangun kesadaran bernegara Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Atau OASA Bertempat di Istana Negara Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Yang diinisiasi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo Dan pendamping Wakil Presiden Wuri Estuma Arufamin Kompak memperingati Hari Ibu ke-93 Dengan mengenakan setelan busana berwarna putih Dalam kesempatan tersebut Hadir pula OASA bidang 5 yang dipimpin oleh Ayun Sri Sahrul Yassin Limpo Dalam acara peringatan Hari Ibu yang dipandu oleh dua pembawa acara Desta dan Hesti Purwadinata Ayun Sri Sahrul Yassin Limpo menjelaskan tentang makna Hari Ibu Sesuai kapasitasnya sebagai para pendamping Yang berperan dalam mendukung program Kementerian Pertanian di Kabinet Indonesia Maju Lewat serangkaian aktivitas yang berguna bagi masyarakat Salah satunya adalah kegiatan P2L atau pekarangan pangan lestari Halo Ibu Hai Ibu Salam kenal Salam kenal dan selamat hari Ibu Rapi banget formatinya Diperkenalkan kalau gitu ya Biar lebih kenal Untuk di bidang 5 ada siapa aja Bu Ayu Ya saya sendiri Ayun Sri Istrinya Sahrul Yassin Limpo Ini Ibu Hety Andika Andika Perkasa Ya ini Ibu Lemongga Kartas Semita Kemudian Ibu Bianca Lutfi Ya istrinya Pak Lutfi nih Terus Ibu Mety Herindra Istrinya Pak Herindra Ini Ibu Christina Suahasil Nazara Dan ini Ibu Suruning Este Burandudin Ibu Jaksa Ibu Ayu ini kalau misalnya bidang 5 Apa aja kegiatannya Kegiatannya itu ya penghijauan Ya kalau bicara soal penghijauan Tentu kita selalu berpikir Ada hutan dihijaukan Tapi di Oase di bidang 5 Penghijauan yang dimaksud adalah Menghijaukan pekarangan Pekarangan rumah tangga Ya yang biasa kegiatan kita itu adalah Pekarangan pangan lestari P2L Jadi menanam pohon di pekarangan Menanam pohon di pekarangan yang lahan kecil Ya Hidroponik Hidroponik juga salah satunya ya Salah satunya itu Tentu fungsinya banyak sekali untuk masyarakat Terutama masyarakat di perkotaan Yang memang lahannya kecil Biasa disebut urban farming Jadi keluarga dengan pekarangan kecil Kita edukasi Kita beri bibit Untuk supaya dia bertanam Bercocok tangan Bibitnya berupa apa aja? Banyak sekali Bibitnya itu semua bisa sayuran Buahan Jadi bukan tanaman keras seperti itu Jadi tanaman yang bisa berbuah Dan tujuan utamanya kan itu meningkatkan Mencegah stunting Untuk gisi keluarga Dan meningkatkan pendapatan keluarga Meningkatkan taraf ekonominya Karena dengan adanya kebun sayur Ada kebun buah Serta-merta uang belanja setiap hari Itu kan berkurang Sementara itu Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Dan pendamping Wakil Presiden Uri Estu Maruf Amin mengatakan Momen peringatan hari ibu Merupakan momen untuk memberikan perhatian Dan pengakuan atas peran penting kaum perempuan Dalam berbagai sektor pembangunan Bahkan tanggal 22 Desember juga menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia Sebagai togak penting bagi pergerakan perempuan Indonesia Untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa dan negara Ya bahwa kita sebagai seorang ibu harus menunjukkan Bahwa kita bisa mampu dan sangat pintar Dan juga bisa kontribusi kepada negara Itu suatu kebanggaan bagi ibu-ibu semuanya Demikianlah kabar tani edisi hari ini Saya Adi Wiranata Mewakili kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Salam TV Tani TV Tani televisi pertanian pertama di Indonesia Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan